Terima kasih telah menonton 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 kepada orang yang bukan tanggungan kita. Dan suami bukan tanggungan istri. Jadi kalau uang istri ya, uang istri ya? Uang istri ya, uang istri. Berarti enggak ada kita. Kalau di situ enggak ada kita. Tetapi lebih dari kebutuhan, itu harus seizinnya. Tapi kalau uang kita dari perolehan kita, istri sendiri? Istri sendiri. Tidak perlu izin mau dibegin apa? Tidak perlu. Enggak perlu, sis. Enggak perlu, sis. Kalau kehidupannya misalnya boros, Bi. Misalnya kita tahu dia beli ini, beli ini. Kita wajib memperingatkan, kan? Oh, iya wajib. Wajib memperingatkan. Bahkan wajib menahan. Jangan beri dia. Supaya tidak boros. Itu kalau dari uang slavi. Kalau uang kita sendiri? Kalau dari uang kita sendiri, kita memperingati. Jangan boros. Tapi kalau kita ingetin juga dia, enggak apa-apa kan, Bi? Karena istri cerminan suami kadang-kadang, Bi. Betul, harus ya. Suaminya juga suka boros. Ada, ada. Ini ada cerahatan-cerahatan tidak langsung, Saudara-saudara. Kalau masih ada waktu, saya mau beri tips. Nah. Oke, penutup di tips. Bahagianya kehidupan rumah tangga ditentukan oleh empat hal yang harus sama. Empat hal. Dan satu yang harus beda. Satu yang harus beda. Pertama, mereka itu sama-sama hidup. Ya. Sama-sama. Jangan anggap mati. Hidup itu ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Bergeraklah bersama. Arah bersama. Tahulah bersama. Jangan rahasiakan sesuatu pada pasangan anda. Tahu, gerak, rasa. Jangan sekali-kali menampakkan kesedihan pada saat suami anda bergembira. Rasa. Walaupun anda bergembira. Jangan juga menampakkan kegundahan. Kesedihan, kegembiraan pada saat dia muda. Sama-sama hidup. Kemudian, sama-sama manusia. Jangan pernah melecehkan kamu perempuan. Kemanusiaan lebih rendah dari saya. Sama-sama manusia. Dua. Sama-sama dewasa. Sulit kalau tidak dewasa. Dewasa itu punya tanggung jawab. Ya kan? Sama-sama cinta. Yang beda apa? Apa? Satu laki, satu perempuan. Dan laki mempunyai sifat-sifat. Yang sedikit banyak pasti berbeda dengan perempuan. Nah itu rumah tangga, tenang. Pertawinan ini. Oke. Oke. Masuk tuh ilmunya. Masuk banget. Terutama yang tadi itu ya. Yang mana? Keuangan. Tiap hari lah, Bi. Kayak gini-gini, Bi ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Thank you banget ya. Makasih banyak kalau datang. Ngobrol-ngobrol. Justru. Justru. Aku yang makasih, Bi. Thank you. Kalau bisa tiap minggu kayak gini gak apa-apa kan? Tapi bisa gak ngosot orang-orang ini lah. Ya cuma ketawa ke TV-TV. Kayaknya malah jadi gimana gitu ya. Tadi Abi juga gak mau ngasih tau rahasia. Itu karena banyak gini. Nanti kita bikin lagi deh. Gak pakai kamera. Atau mungkin bikin yang berikutnya. Berani gak ngundang Abi Vincent Desta? Show. Wah. Gak berani. Gak berani. Bukan maksudnya gak berani. Abi mau gak? Mau ngomongin apa? Yang hari di dodo nya begini tuh. Siapa tau kan? Siapa tau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam buat anak-anak ya. Terima kasih. Terima kasih, Bi. Oke lagi, Abi. Sehat terus, Abi ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.